Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera baca tulurku semua Oke baca tulur yang belum subscribe jangan lupa untuk like dan subscribe ya oke tulurku hari ini kita pembersihan kandang karena kemarin habis dipanen ya ini kotorannya sudah kering langsung bisa kita bersihkan ya kotorannya kita bisa manfaatkan untuk pupuk ya untuk pupuk tanaman padi maupun capek dan lain-lain ya itu bagus sekali ya memanfaatkan kotoran jadi keuntungan peternak itu kalau kita bisa sambil bertani yaitu bisa memanfaatkan kotorannya ya jadi seperti itu pos terus nah jadi perlakuan kandang ya setelah dipanen hal yang pertama kita bisa bersihkan kotorannya ya kalau kotorannya sudah kering kita bisa langsung bersihkan dan itu mudah banget karena pada ngelortok sekali ya kalau kita bahwanya kita kasih alas memang sekampadi atau serbuk kayu itu pasti pada ngelortok seperti ini mudah untuk apa pengambilan kotoran atau pembersihan kotorannya ya terus hal yang kedua yang perlu dilakukan yaitu penyemprotan desinfektan kepada kandang ya supaya kandang ini bebas dari virus ya biar virus-virus itu yang ada dalam ruangan kandang ini tidak bisa bergembang dengan baik ya ya bisa tidak bisa bergembang biak dengan baik ya nanti setelah itu kalau kita isi lagi jadi aman ya bebek-bebek kita atau entok-entok kita dalam kandang itu aman dari serangan berbagai virus jadi seperti itu ya Nah ada juga kita bisa tambahkan kapur dolomit ya sebarkan kapur dolomit di area kandang lalu ditumpuk dengan sekam atau apa serbuk gergaji lagi ya kalau nggak ada sekam bisa serbuk gergaji kalau nggak ada serbuk gergaji bisa sekam artinya seperti itu itu bertujuan ya untuk mengurangi kelembaban pada kandang kita ya penaburan sekam terus yang kedua untuk memudahkan saat kita membersihkan kotorannya seperti ini jadi kotorannya itu tidak menempel di tanah ya kalau kita taburkan tanahnya dengan sekam padi jadi seperti itu ya Nah ini persiapan kita bersihkan dulu besok kita datangkan lagi di dode ya dode-dode pabrikan Insya Allah besok datang ya merek japa ketulur semua yang mau pesan dode japa juga bisa ya silahkan berkomentar saja ya Oke jadi saya rasa itu ya buat setelur semua hal yang perlu kalian lakukan pembersihan kandang itu penting ya intinya menerilkan kandang ya setelah semuanya sudah dipanennya jadi seperti itu Oke salam sejahtera apa sih telur semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh